ada dua pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wakum salam saya Heni dari Karawang saya mau bertanya hukum cadar itu sebenarnya bagaimana? kemudian tata cara sholat untuk yang memakai cadar itu bagaimana? syarat sujud itu kan ada tujuh anggota dan salah satunya itu kening yang harus menempel ke tempat sujud sedangkan kening tidak boleh terhalang lalu bagaimana boyak solusinya? sekian boyak hukum cadar empat matahab semuanya termasuk di dalamnya adalah matahab kita Imam Ash-Syafi'i r.a pendapat yang dikukuhkan pendapat nomor satu bahwasannya cadar adalah wajib harus jujur kita dalam urusan fikir hukum harus jujur ada pun mana yang bisa kita ambil itu babnya lain jadi seorang wanita wajib sudah anda tak buka kitab fikir apapun dari matahab Syafi'i Maliki, Hanbali, Hanafi yang pernah ngaji deh tapi santri al-bahja kok banyak tidak pakai cadar lah saya mengambil pendapat yang kedua untuk masyarakat Indonesia tapi harus jujur pendapat yang pertama wajib harus sampaikan tidak usah pohon kita jangan gara-gara anak-anak kita tidak pakai cadar lalu kita sembunyikan pendapat yang benar ya enggak pendapat nomor satu yang dikukuhkan dalam matahab Imam Ash-Syafi'i dan empat matahab semuanya mengatakan hukum cadar adalah wajib menutup wajah adalah wajib jadi kalau sudah orang pakai cadar jangan langsung dibilang oh akidahnya sesat bukan itu empat matahab juga pakai cadar biarpun ada orang sesat pakai cadar itu beda kasusnya jadi cadar hukumnya adalah wajib itu pendapat yang pertama di dalam matahab kita Imam Ash-Syafi'i harus jujur kita yang kedua pendapat Syafi'i yang kedua matahab Syafi'i adalah hukum cadar adalah tidak wajib seorang wanita tidak wajib mengunutup sekujur tubuhnya angkat tapi boleh dibuka wajah dan telapak tangan wajah dan telapak tangan boleh dibuka tapi biarpun dibuka tidak boleh kaum pria bebas melihatnya jadi yang kita bagi aurat itu adalah aurat nabar ada aurat sitir dan aurat dalam sholat nabar tidak boleh perempuan pun tidak boleh melihat laki-laki sekujur tubuh kecuali untuk hajat hajat belanja hajat belajar tapi kalau seorang perempuan melihat laki-laki oh kumisnya oh hidup itu haram sudah tidak boleh biarpun laki-laki tidak pakai cadar sama laki-laki jangan sampai menganggap kalau seorang perempuan itu menurut pendapat yang kedua dalam matahab Syafi'i boleh membuka wajahnya lalu boleh kita nikmati begitu tidak boleh jadi usulan memandang sekujur tubuhnya tidak boleh kita lihat kecuali hajat saya ingin menyapa konakan apa nyapa sepupu ingin menyapa orangnya ya wajar melihat tapi kalau sudah melihat oh matanya oh bibirnya oh haram oh katakan kepada orang beriman kalau ingin hatimu mantap tantram jaga matamu jangan jelalatan itu merusak dan jaga mata biarpun orang artinya apa masalah kewajiban menutup beda dengan larangan melihat jadi aurat nadar kalau melihat haram kita melihat kecuali ada hajat saya tidak boleh misalnya lihat perempuan itu kalau saya ingin tahu siapa sih yang datang ya wajar tapi kalau hidungnya kayak apa ya bibirnya oh tidak benar itu jadi ini adalah masalah hukumnya hukum menggunakan cadar adalah wajib pendapat yang kedua tidak maka ini akhlaknya hey yang sudah buka cadar kalau ada anak-anak buka di sini buka cadar buka senang karena Allah kemuliaan artinya sudah tidak pengen pamer dandanan ini keistimewaan tapi ingat jangan merendahkan yang belum pakai cadar ini musibah orang yang sudah pakai cadar itu kayak sudah di sorga paling tinggi petentang-petentang lihat orang lain neraka neraka apa itu terus yang diketahui hanya pendapat satu tak seolah-olah semuanya maksiat orang Indonesia Raya ini gurunya pun maksiat istrinya ini kan musibah kata guru kita Habib Asan Baharun jangan sombong jangan seperti itu belum ingatkan yang sudah pakai cadar tidaknya akhlaknya yang baik saya punya guru sebab ada orang gara-gara sekolah di sebuah tempat pulang istri yang pakai cadar langsung kia-kia apa itu istri yang tidak pakai cadar habisin semuanya makanya kita perlu adil bahwasannya hukumnya memang benar yang pakai cadar anda benar anak-anak kita sebagian banyak pakai cadar silahkan karena Allah membanggakan tapi yang belum pakai cadar ya betul sudah benar deh menutup auratnya sekujur tubuhmu tidak kau tambahkan lekuk-lekuk tubuhmu sudah pakai baju sudah alhamdulillah diupayakan kerudung yang panjang sekarang ini kadang-kadang salah kalau cukur panjang karena akidahnya sesat di sebagian kota sana kalau sudah ini kerudungnya panjang itu sesat kok kerudung panjang urusan sesat itu bagaimana yang tidak pakai celana itu loh yang tidak pakai itu yang sesat kalau urusan kerudung panjang ini himboan kalau bisa punya kerudung itu bisa memanjang kalau bisa sampai menutup dadanya sehingga tidak terbentuk terlihat bentuk dadanya itu yang baik bukan urusan orang sesat kadang-kadang berlebihan ini orang-orang ini sudah kalau pakai cadar waduh sesat cadar sesat kok cadar jadi sesat justru pendapat ada dosa madhab kita imam asyafi'in kemudian lah kok santri al-bahjah pada tidak pakai cadar kita pakai pendapat yang kedua bukan pelanggaran jadi urusan cadar urusan cadar adalah urusan agama bukan urusan arab ini ada orang yang anti-agama itu langsung cadar itu arab ini sudah mulai benci dengan arab jadi seolah-olah bukan syariat cadar adalah syariat cadar adalah syariat menutup muka menutup wajah adalah syariat tapi kalau belum bisa ya tidak apa-apa tidak pakai cadar yang penting istiqomah deh kalau sudah pakai cadar niat bismillah ya langsung lanjutkan karena itu sebuah kemuliaan baik kemudian bagi yang pakai cadar jangan merendahkan yang belum pakai cadar karena mereka juga ada mengikuti ulama yang pakai cadar saja tidak boleh merendahkan yang tidak pakai cadar apalagi yang tidak pakai cadar jangan ngejek yang pakai cadar ini penyakit cadaran sok kadang-kadang sombong tidak penting cadar yang penting hati oh kayak hatinya lebih bagus ini sombong lagi dengan urusan hatinya yang penting hati tidak penting cadaran wah ini sudah boleh dengki ini ngomong gitu memang Siti Fatimah hatinya jelek Siti Fatimah hatinya bagus ternyata beliau sangat menutup dirinya makanya ini pokoknya kalau ada orang yang penting hati itu paling sombongnya manusia seolah merendahkan wanita-wanita seolah yang seperti istri-istri nabi itu adalah orang rendah hatinya jelek sehingga mereka butuh pakai cadar dan pakai menutup aurat hati-hati bagian orang kalau disuruh pakai menutup aurat selalu berkata yang penting kan hati Masya Allah hatimu baik kayak kapok kopong ini hati jelek Imam Haddad menyebut ini adalah orang sombong orang benar kalau anda misalnya hei saudari-saudari yang ada di luar kalau anda termasuk belum bisa menutup aurat secara benar jangan merendahkan orang yang sudah menutup aurat minta saja ya Allah jadikan saya mudah menutup aurat yang sudah menutup aurat pandang orang lain dengan mata kasih itu tetangga kita itu saudara kita bajunya masih seranak tidak karu-karuan doain ya Allah itu umat kekasihmu Nabi Muhammad berikan bimbingan petunjuk berikan kesadaran bukan merendahkan jadi hukum beda ya hukum sendiri adapun urusan dengan orang juga beda kalau hukum wajib tapi bukan setiap kita mengatakan wajib harus begini oh bukan ada tahapannya di dalam dakwah itu jelas hukum cadar adalah wajib menurut pendapat yang pertama yang dikukuhkan pendapat yang kedua adalah tidak wajib sudah lah pokoknya Alhamdulillah di Indonesia Raya Asia India rata-rata itu pokoknya Pakistan sudah tertutup semuanya kecuali wajah dan terlapak tangan ini sudah istimewa sudah lah kalau sudah begini hebat yang kita benahi yang pakai baju tidur di pinggir jalan itu yang perlu kita kita doain itu itu yang perlu kita perhatikan sekarang ribut gara-gara pakai cadar saja Masya Allah petentang-petentang ini sampai suatu yang ada sampai orang berkata saya ketemu orang kayak punya surga sendiri kalau melihat kita itu langsung melengos kayak saya itu ahli neraka siapa dia ada pokoknya dia gini-gini sudah lah lah kamu kok marah-marah memang kamu punya surga juga iya diun sudah lah kalau dibikin sama orang Alhamdulillah saya dicembrut sama orang pakai cadar lah kok kamu tahu dia cembrut oh dia pakai cadar ya kalau lagi cembrut nggak pakai cadar katanya ini adalah masalah cadar kadang-kadang kita main-main urusan agama jelas hukum cadar adalah wajib kalau anda bisa meningkatkan kualitas keimanan anda silahkan Masya Allah tapi ingat hukum ini ada dua jadi kalau anda sudah pakai cadar mohon jaga hati jangan sampai kebaikan yang anda lakukan berubah menjadikan anda orang yang sombong ini musibah besar musibahnya adalah di dalam hati ada pun kalau solat nggak bisa ditawar pakai sadar boleh dalam solat sujud pun boleh tapi tetap jidatnya harus nempel buka dong tapi nggak kalau tapi nggak bisa nempel buya gara-gara pakai cadar lepas dong untuk su sujud tidak harus lepas bisa saja waktu sujud disingkap sebab tidak sah sujud kecuali jidatnya ini nempel ke tempat sujud harus ini yang pakai cadar buka mulutnya saya ditutup buka jidatnya sujud biasa kalau tidak pakai kalau sujudnya tidak terbuka maka tidak sah solatnya maka harus ada ilmunya dan ilmunya ada yang penting kemarin ada seorang perempuan yang belajar ilmunya setengah-setengah dia pakai cadar kan akhirnya terus nggak mau salaman pamannya datang pamannya haram haram sama pamannya nggak apa-apa salaman lagi anak soleh anak laki-laki soleh baik baru belajar agama ibunya tanya kemarin di Jawa Timur anak soleh anak baik buka anak saya itu laki-laki kalau sudah wudhu salaman sama ibunya nggak mau sudah nggak apa-apa anak ibunya boleh salaman jadi ilmunya belum sempurna biasanya begitu kalau beragama ilmunya belum sempurna kadang-kadang bikin gatel masa ibunya nggak disalamin masa gara-gara pakai cadar pamannya nggak mau salaman nggak mau pamanmu itu mahkam bapakmu pamannya seorang ustaz lagi tapi pamannya itu karena orang alih dia ketawa kasihan itu anak semangat beragamanya baik tapi nggak punya il senyum saja dia ada anak kecil kemarin baru terakhir ada yang bertanya buya anak saya kalau sudah wudhu nggak mau salim sama uminya takut batal nggak apa-apa maksudnya baik cuman dia salah karena nggak punya ilmu boleh sayang salim nggak batal baik ya ini kadang-kadang minimnya ilmu kadang beragama itu menjadi menyakitkan orang lain baik yang sudah pakai cadar bersyukur Allah mudahkan anda pakai cadar tapi tolong hati dijaga agar tidak merendahkan siapapun yang belum pakai pakai cadar dan tanda kecintaanmu kepada mereka doakan semoga semuanya bisa pakai cadar begitu doain saja tapi ingat tidak memaksa dan saya pun tidak pernah memaksa siapapun santri tidak saya paksa saya tidak ingin melakukan agama karena keterpaksaan selagi masih ada pendapat lakukan yang penting anda benar menjaga kehormatanmu menjaga matamu menjaga hatimu sudah cukup itu itu saya that was like allahu a'lam bisawab terima kasih telah menonton